Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hari ini ibu akan melanjutkan materi bab 2 yaitu koordinat Cartesius Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi pengertian bidang atau diagram Cartesius 2. Mengidentifikasi pembagian kuadran bidang Cartesius 3. Mendeskripsikan langkah menggambar titik pada koordinat Cartesius 4. Mendeskripsikan posisi titik terhadap titik acuan Pertama-tama ibu jelaskan pengertian bidang atau diagram Cartesius Diagram Cartesius adalah sistem koordinat yang digunakan Untuk meletakkan titik pada penggambaran objek berdasarkan nilai pada sumbu X atau apsis Dan nilai pada sumbu Y atau koordinat Dimana titik pertemuan nilai dari sumbu X dan sumbu Y disebut titik koordinat atau X,Y Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pusat koordinat Untuk contohnya, perhatikan gambar di samping Perhatikan, ini bisa kalian lihat ya anak-anak ya Di sini ada beberapa koordinat yaitu koordinat 2,3 2 ini adalah apsis, 3 ini adalah koordinat Kemudian yang berikutnya negatif 3,1 Negatif 3 adalah apsis, 1 adalah koordinat Dan yang ini negatif 1,5, negatif 2,5 Negatif 1,5 adalah apsis, negatif 2,5 adalah koordinat Untuk keduanya kita sebut dengan koordinat Kita lanjut Pembagian kuadran pada bidang kardesius Pembagian daerah pada bidang koordinat kardesius Kita bagi menjadi 4 kuadran Kuadran pertama, dimana nilai X dan Y bertanda positif Perhatikan kuadran kedua, untuk nilai X-nya bertanda negatif Dan nilai Y-nya bertanda positif Untuk kuadran ketiga, X dan Y bertanda negatif Untuk kuadran keempat, nilai X bertanda positif Nilai Y bertanda negatif Tolong dipahami baik-baik ya anak-anak ya Kita memasuki bagian A yaitu posisi titik pada bidang koordinat Satu, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat Posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat dituliskan sebagai berikut Perhatikan anak-anak gambar 2.2 di samping Letak hotel anak-anak ya Nah ini terletak pada koordinat hotel yaitu C,5 Berikutnya letak bank yaitu F,5 Kemudian dilanjut letak pasar yaitu F,10 Letak kantor pos yaitu C,3 Dan sekolah terletak pada koordinat C,9 Ya anak-anak perhatikan Lanjut Nomor 2 Membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut Perhatikan anak-anak A Gunakan titik asal yaitu 0,0 sebagai titik acuan Untuk menentukan titik A yaitu X,Y Yang kedua B Nilai X pada suhu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar atau horizontal Arah ke kanan atau arah ke kiri Ke kanan berarti positif, ke kiri berarti negatif Kemudian C Nilai Y pada suhu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak atau vertikal Arah ke atas bernilai positif dan arah ke bawah bernilai negatif Kita misalkan Kalian akan ibu bimbing untuk menentukan koordinat titik A pada gambar 2.3 Titik A ini perhatikan anak-anak ya Ini kita lihat Titik acuannya tadi 0,0 Maka dari titik 0,0 ini kita bergerak menuju ke A Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 5 langkah dan kita lanjut ke atas 2 langkah Maka koordinatnya adalah Kita lihat di sini Melangkah 5 satuan ke kanan, dilanjut 2 satuan ke atas Maka koordinatnya adalah 5,2 Untuk koordinat titik A Untuk koordinat titik yang lainnya bisa kalian coba sendirian anak-anak ya Yang ketiga Jarak tempat terhadap garis sumbu Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping Perhatikan anak-anak gambar di samping Gambar 2.4 Nah di sini SMP Negeri 1 Kalian bisa lihat Di sini berjarak 3 satuan terhadap sumbu X Ini SMP Negeri 1 3 satuan terhadap sumbu X Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 Itu SMP Negeri 1 Kemudian rumah belajar Ini rumah belajar Berjarak berapa? Dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan Dan terhadap sumbu Y Berjarak 6 satuan Kemudian yang C Pasar Pasar ini anak-anak perhatikan Berjarak 2 satuan terhadap sumbu X Dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y Nah untuk letak kantor pemda bisa kalian lihat sendiri Selanjutnya akan ibu berikan contoh soal dan pembahasan Agar kalian lebih memahami Soal 1 Perhatikan gambar di bawah ini Perhatikan gambar di bawah ini Pertanyaannya anak-anak didihat ya Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah Kita lihat ini titik A Nah kita bergerak dari 0,0 anak-anak Maka di sini bergerak berapa langkah ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 Dilanjut untuk menuju ke A Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maka koordinatnya adalah Negatif 5,6 Kemudian untuk yang B Dari 0,0 bergerak ke kanan 1 Ke atas 4 Maka 1,4 Untuk yang C Bergerak ke kanan 6 Bergerak ke bawah 4 Maka 6,4 Dan yang terakhir D Nah itu untuk D Perhatikan X nya tidak bergerak ya Maka nilainya 0 Dilanjut dengan Y ke bawah sejauh 9 Maka menjadi 0,9 Koordinat D ya Nah anak Kemudian pada soal nomor 2 Pada gambar nomor 1 Masih melihat soal nomor 1 Gambarnya ya anak-anak Titik A dan D Berada pada kuadran titik-titik Nah kita lihat di sini A ada pada kuadran 2 Dan D Tidak pada kuadran Karena letaknya di sini ya anak-anak ya Soal nomor 3 Perhatikan kembali gambar soal nomor 1 Jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y Adalah Perhatikan titik A Terhadap sumbu X Berarti terhadap sumbu X ini ya anak-anak ya Kita hitung 1,2,3,4,5,6 Terhadap sumbu Y 1,2,3,4,5 Maka jawabannya adalah 6 satuan dan 5 satuan Jangan salah ya anak-anak ya Nomor 4 Pada gambar nomor 1 kembali Perhatikan Titik apakah Yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X Dan 6 satuan terhadap sumbu Y Kita lihat di sini ada 2 kemungkinan ya anak-anak Ada B dan C Maka di sini kita lihat Terhadap sumbu X sama-sama berjarak 4 Nah tetapi Untuk terhadap sumbu Y Yang berjarak 6 adalah Titik C Nah tuh jawabannya adalah titik C Demikian anak-anak Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik Ibu lanjut bagian B Posisi titik terhadap titik acuan Satu Posisi titik terhadap titik asal 0,0 Nah disini perhatikan anak-anak ya Ini titik asalnya adalah 0,0 Nah kita lihat Tabel di samping Posisi titik terhadap titik 0,0 Kita akan menentukan koordinat titik A Tentukan koordinat titik A yaitu kita lihat di sini Dari O 0,0 bergerak ke kiri 2 langkah Ke atas 5 langkah Maka koordinatnya adalah Negatif 2,5 Ibu loncat ya yang C Yang C koordinatnya adalah Ke kanan 1 langkah Ke atas 2 langkah Maka menjadi 1,2 Dan yang E Yaitu Dari O tadi anak-anak ya Ke kiri 2 langkah Dan ke bawah 1 langkah Maka menjadi koordinatnya Negatif 2,1 Untuk yang 2 kalian bisa menentukan sendiri anak-anak ya Untuk nomor 2 Posisi titik terhadap Titik acuan yaitu A,B Posisi titik terhadap titik C Pada gambar 2.6 sebagai berikut Berarti titik C nya sebagai titik acuan anak-anak ya Perhatikan ini titik C nih anak-anak Perhatikan tabel berikut Posisi titik terhadap titik acuan C Yaitu 1,2 Kita akan menentukan letak titik A Dengan titik acuannya C Perhatikan ini Untuk menuju ke A Maka bergerak ke kiri 3 langkah Dan ke atas 3 langkah Maka menjadi koordinatnya Negatif 3,3 Loncat ya anak-anak ya Titik O Nah ini dari C Ke kiri 1 langkah Ke bawah 2 langkah Maka koordinatnya adalah Negatif 1, negatif 2 Koordinat titik O Dan koordinat titik E Perhatikan Tadi kita dari C anak-anak ya Cuan nya ya 1,2,3 ke kiri 1,2,3 ke bawah Maka negatif 3, negatif 3 Nah Sebelum itu Ibu beri contoh soal kembali Dan pembahasannya Supaya kalian lebih memahami Perhatikan gambar berikut Nah disini Ada gambar ya anak-anak ya Perhatikan Tanyaannya tentukan koordinat Tempat-tempat di samping Dengan titik acuan yang diberikan Nah perhatikan disini Yang A Posisi gedung balai kota Dan kampus Dengan titik acuan apotek Perhatikan apoteknya Sebagai titik acuan Yang B Posisi toko buku dan stasiun Dengan titik acuan balai kota Berarti titik acuannya balai kota Yang C Posisi kampus dan apotek Maksud ibu Posisi kampus dan apotek Dengan titik acuan stasiun Titik acuannya stasiun ya Perhatikan penyelesaiannya Nah anak-anak Nah untuk tabel yang pertama Disini ada Posisi titik terhadap titik apotek Nah titik koordinat apotek adalah 4, negatif di 3 Pertanyaannya adalah Letak balai kota terhadap apotek Maka kita hitung nih 1, 2, 3, 4 ke kiri Ke atas 3 langkah Maka koordinatnya adalah Negatif 4, 3 Kemudian kalau yang kampus Dari apotek ya anak-anaknya Dari apotek Yaitu ke kanan Satu langkah Ke atas berapa langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maka koordinatnya adalah 1, 7 Untuk yang kedua Yaitu Posisi titik terhadap titik balai kota Balai kotanya koordinatnya adalah 0, 0 Yang ditanya posisi toko buku Maka kita lihat 1, 2, 3, 4 ke kiri 1, 2 ke atas Maka negatif 4, 2 Kemudian yang berikutnya Letak stasiun Stasiun Yaitu dari Balai kota Ke kiri 2 langkah Ke bawah 4 langkah Maka koordinatnya adalah Negatif 2, negatif 4 Yang terakhir Yaitu Posisi titik terhadap titik stasiun Mana stasiun? Nih stasiun adalah Koordinatnya negatif 2, negatif 4 Yang ditanya posisi kampus Perhatikan anak-anak Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Kemudian ke kanan ya anak-anak 7 langkah Dan ke atas 8 langkah Maka 7, 8 Kemudian apotek Stasiun Bagi atuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ke kanan 1 ke atas Makan 6, 5, 6 Nah demikian anak-anak Hari ini materi ibu sampaikan Dan sebagai penutup ibu berikan latihan soal Yang harus kalian kerjakan di e-learning Tolong dikerjakan dengan baik Dan benar ya anak-anak ya Karena nilai kalian adalah Menentukan keberhasilan kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya